Intro Pernah ngunjungin website pemerintah? Eeeh... Daripada bingung-bingung, ikutin yuk proses kami redesign website Jawa Barat. Tau gak? Ada 1760 pengguna per hari mengunjungi website Jabar. Anggap saja angka tersebut aktif selama 16 jam, berarti 110 pengunjung per jam. Kalau kamu dengar sampai sini, kira-kira sudah ada 2 orang yang sudah mondar-mandir di website Jawa Barat. Dan 1 menit lagi, 2 orang itu sudah pergi lagi. Hah? Pergi lagi? Iya. Rata-rata kunjungan orang yang datang di website Jawa Barat hanya mencapai 1 menit 10 detik. Dan, cuma 1 halaman saja. Padahal, jumlah halaman yang ada di website Jawa Barat mencapai 151 halaman. Dan diantaranya, banyak yang memuat informasi penting. Seperti program pemerintah, informasi loongan kerja, info pajak, data-data statistik mengenai Jawa Barat, dan kanal-kanal administratif yang penting untuk para warga Jawa Barat. Lebih dari 150 halaman ini tidak terakses oleh pengunjung website. Kami penasaran, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat saat mengakses website pemerintah? Yuk, kita coba melakukan quick usability testing. Setelah kita dapat 6 teman berumur 22-35, kami mencoba memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan website Jawa Barat. Kami bertanya, apa sih informasi yang mereka dapat? Bagaimana mereka mengoperasikan website? Info yang oke menurut mereka apa saja? Ekspetasi mereka sama website pemerintah? Dan yang terakhir, skor penilaian. Yang kami temukan adalah masalah-masalah yang ada di interface, konten, dan interaksi. Akhirnya, kami menentukan 3 arah untuk memperbaiki desain website Jawa Barat dengan bertanya, Bagaimana cara kita memberikan helikopter view untuk pengguna website? Bagaimana cara kita mengatur hiraki informasi yang lebih baik? Bagaimana cara kita membuat alur informasi yang mudah diprediksi? Tahap 1. Audit UX Kami membongkar hal apa saja yang ada di website dan menyusun ulang kontennya. Kenapa? Agar pengguna bisa melihat helikopter view dari website yang sudah ada. Setelah itu, kami coba susun hiraki informasi yang akhirnya membawa kami ke 4 kategori besar, yaitu tentang Jawa Barat, artikel dan berita, pusat informasi, dan info pemerintah. Setelah kami tahu apa saja yang ada di website Jawa Barat, kami melakukan benchmark ke beberapa website, dan kemudian menemukan temuan-temuan yang akan bermanfaat dalam proses desain kami. Tahap 2. Oke, sekarang kenalkan Danu dan Sri Asih. Danu adalah seorang konsultan yang sedang membantu bisnis besar untuk melebarkan bisnis mereka ke Jawa Barat. Berarti, Danu harus mencari berbagai macam hal yang ada di Jawa Barat, mulai dari pajak, administratif, dan berbagai data yang bisa membantu Danu terlihat meyakinkan di depan para kliennya. Sri Asih, seorang pemudi yang kerjanya mencari konten yang menarik tentang Jawa Barat untuk sebuah majalah. Dia butuh konten-konten tentang tempat yang menarik, dan acara apa saja yang sedang panas di Jawa Barat. Masalah yang mereka berdua rasakan mirip sih. Dua-duanya nggak bisa nemu apa yang mau mereka cari di website Jawa Barat. Tahap 2. Lihat yuk, bagaimana solusi kami diterapkan. Kita punya 3 strategi Jitu untuk mempecahkan masalah dari user kami. Yang pertama adalah memberikan helikopter view di halaman pertama, sehingga pengunjung bisa tahu apa saja isi website Jawa Barat. Strategi kedua, untuk dapat hirarki informasi yang lebih baik, kami coba prioritaskan informasi yang penting untuk pengunjung. Strategi ketiga, kami memberikan identitas unik kepada setiap bagian informasi agar lebih mudah dikenali. Nah, sekarang lihat ya, hasil pemikiran kami jadinya seperti apa. Di halaman utama, kami menyediakan keseluruhan konten yang ada di website Jawa Barat menjadi versi singkat. Kita sekarang kembali ke masalah Danu dan Sri Asih yang ingin mencari informasi penting. Kita sekarang bisa mengantarkan Danu ke pusat informasi, tempatnya semua yang bekerja sama dengan Jabar berkumpul. Di pusat informasi ini, Danu dan wargi Jabar yang lain bisa melihat info longan kerja, layanan umum, acara yang akan datang, panduan administrasi dan kesempatan untuk kerjasama bisnis bersama Jawa Barat. Sri Asih juga gak akan ketinggalan event menarik di halaman ini. Kebutuhan Danu yang lain adalah melihat suasana politik di Jawa Barat yang sangat bisa mempengaruhi lingkungan investasi di Jawa Barat. Sedangkan Sri Asih bisa melihat berbagai artikel menarik terkait wisata, perbelanjaan, pendidikan, dan prestasi yang menjadi sorotan wargi Jabar. Semua kebutuhan ini tertampung di halaman artikel dan berita. Sri Asih juga akan diberikan rekomendasi tempat-tempat wisata yang lain yang akan membuat Sri Asih semakin jauh pikniknya. Nah, dengan tampilan nomor macam-macam, kami berharap agar wargi Jabar makin penasaran sama konten yang ada di sini dan di sana. biar makin kenal dengan Jabar, terus makin sayang deh. Eh, dinget-inget kalau sampai sekarang kira-kira udah ada 10 orangan loh yang mudah-mudahan di waktu Jabar. Terus, semuanya frustasi deh gara-gara mereka gak nemuin konten apa yang mereka mau cari. Tapi, kalau misalnya udah kayak gini sih harusnya udah gak ada lagi yang frustasi. Coba, lihat deh. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! 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 Terima kasih.